Halo teman-teman, hari ini kita akan berkunjung ke tempatnya Spader Betaman Nah, apa aja yang ada di dalam Spader Betaman dan prestasi apa aja yang didapat dipercupangan Simak videonya teman-teman ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel saya Nah, pada hari ini kita bersama dengan Bang Yandy atau nama IG-nya Spader Betaman Nah, disini kita akan ngulik-ngulik nih Bang Yandy nih Mulai dari awal kali merintis ikan cupang hingga sekarang ya Alhamdulillah udah sukses gitu Kalau awal mulai merintis kan banyak gitu Bang Yandy Kata-kata kalau ikan cupang itu dimulai dari pandemi yang gelombang pertama gitu Itu pada apa namanya sih Kayak banyak rame-rame buka Nah, kalau Bang Yandy sendiri itu pertama kali buka usaha Mulai dari pandemi atau memang sebelum pandemi Bang Yandy udah buka usaha cupang gitu Sebelum pandemi udah main tapi mainnya main bagan Nah, setelah pas udah pandemi Kita main di Main di cupang hias Jenisnya jenis Nemo Multi Nemo Multi kan ikan warna Terus beralih ke HM Giant dan lain-lain Ini ada pertanyaan lagi Bang Yandy Mempelajari struktur Kan Bang Yandy terkenal dengan Apa namanya sih Cupang HMPK-nya Yang udah ibaratnya Nanti teman-teman bisa lihat Kilasan videonya itu Jadi sering Ikut kontes juga gitu Nah, itu Belajar struktur Badan yang pas ideal untuk ikut main kontes itu Bagaimana sampai dijulukin Wah, matanya bagus nih Sampai banyak yang Pengen ngejokin ke Bang Yan gitu Itu awal mula Bang Yan belajar struktur Badan ideal dari si cupang itu Dari mana gitu Bang Yan Awal mulanya Awal mula kita main di IBC Di IBC itu Itu belajar sama Ada salah satu Suhu Itu Bang Nan Bang Nan, Bang Dede Nah, di SNI ini Kita belajar sama Bang Erick Erick BWI Erick BWI Dan lain-lain Teman-teman tangsel semuanya Oke, ini ada Kita tanya lagi teman-teman nih Awal mula Punya Ikan cupang Tadi kan udah disebutin bagan ya Tapi awal mula Ngejualnya itu Jenis apa gitu Yang ibaratnya yang booming Karena waktu pertama kali saya lihat itu Pas pertama kali saya kenal Bang Yan itu Ya memang udah Main di SNI gitu Tapi multinya juga banyak gitu Nah, kalau dari Bang Yan sendiri tuh Bagaimana itu Bang Yan Awal mulanya Ngejual ikan Iya, ngejual ikan Itu jenisnya Ikan warna Ikan warna Ikan warna multi Multi Daging hitam Daging hitam tuh Samurai Green Samurai Blue Samurai Itu udah main Sama Di warna-warna solid udah main Cuman Emang Pada saat itu lagi Banyaknya multi mungkin ya Lagi nyetak ke banyak multi Banyak tuh temen-temen Jadi kalau Mau kepoin aja Bisa Nah Ntar Temen-temen bisa Apa namanya sih Ada link Nomor HP-nya Facebook-nya Kalau IG mungkin Akan berjalan Ntar kita update terus Dan juga untuk temen-temen Dari Luar negeri Jangan lupa Disini ada subtitle-nya Di CC-nya itu Ada subtitle-nya Jadi Bisa nanti Dibantu Ditaranslaten Temen-temen ya Oke Kita lanjut lagi Biasa nih Bang Yan Ngebreed itu Pastikan ngebreed itu Kalau kita lewat petani Atau lewat Jasa plasma Kan Nunggu gitu Bang Yan Nah saya lihat ini Bang Yan juga Ada lubukan Ngebreednya itu Sebulan atau setiap Minggu itu Beberapa pasang Bang Yan Kalau Untuk awal-awal Itu sedikit Palingan Sepasang Dua pasang Terus pas Semakin banyak Banyaknya Permintaan Kita bisa Dua minggu tuh Bisa Dua puluh ekor Tiga puluh ekor Itu ngebreed Tapi kan itu yang jadi Kan gak semua yang jadi Paling yang jadi Cuman lima belas ekor Sepuluh ekor Sepuluh pasang Lima belas pasang Gak semuanya Tiga puluh pasang jadi Banyak banget teman-teman Memang pemasaran Udah luas Nah sekarang kita Mulai Menanyakan Ke masalah Kontes nih Bang Yan Jadi awal mula Bang Yan itu Ikut kontes itu Diajak temen Misalkan temennya itu siapa Tolong disebutin aja Kalau misalkan Kalau diajak komunitas Komunitasnya apa gitu Bang Yan Awal mulanya Ikut kontes Independen Kita sendiri Coba-coba Akan cuman Ah main cupang nih Kita pengen tau Ah coba deh Kita mau Terjun ke kontes Itu awalnya dua ekor Tiga ekor Nurunin satu ekor Terus Beralih Langsung ke tim Kita langsung bikin tim Punya tim lah Punya tim Nah itu benteng Nah sekarang kita Kalau setiap kontes Itu udah sama tim Benteng Jadi Banyak gitu Bawanya Gak cuman Satu atau dua ekor Yang minimal Sepuluh atau Dua puluh ekor Kita pasti selalu bawa Tapi dengan nama Tim ya Benteng Benteng itu Untuk lokasi Tangsel aja Apa Ada lokasi yang lain gitu Bang Yan Itu Benteng itu Beta Nasional Tangsel Emang di Tangsel ya Tapi Gak semuanya dari Tangsel Ada yang dari Depok Jakarta mungkin ya Bogor Bekasi Itu lain Beda-beda ya Tapi tetap Masih satu Nama Benteng Orang-orangnya Gak cuman di Tangsel Orang-orangnya tuh Banyak Jabodetabek Oke Bang Yan Ini Tadi Merujuk ke Kontes gitu ya Nah Dari Bang Yan sendiri Atau dari benteng Dari benteng Apa Tim benteng itu Itu spesialisnya Udah IBC Atau SNI Atau memang Udah dua-duanya gitu Bang Yan Kalau untuk spesialis SNI Lebih ke SNI Cuman Untuk sekarang-karang ini Udah dua ya Udah dua alam Bahkan Tiga alam Bahkan tiga alam IBC juga Dan BSBC juga Tapi lebih Kalau untuk spesialis Memang SNI Oke teman-teman Ini kan Saya juga kepoin Bang Yan Juga gitu ya Ternyata Bang Yan itu Kan Di BSD kemarin juga Dapet juara juga Terus di Cipinong juga Juara juga Nah itu Total Dari Apa Yang juara itu Ada berapa itu Bang Yan Yang di Apa Ya yang di Cipinong aja Yang Bulan-bulan ini Ya belan-bulan ini aja Atau belan-bulan ini Kemarin Yang di BSD Di BSD bawa Sekitar Kurang lebih ya 30 Kurang lebih 30 Placingnya Placing 26 ekor Berarti Sisanya Masih kurang Harus diperbaiki Nah Yang baru Eh baru Seminggu kemarin ini Yang di Cipinong Itu bawa 20 ekor Placing 11 ekor Berarti 9 ekor Masih harus diperbaiki Nah ini Target selanjutnya itu Ikut kontes Dimana gitu Bang Yan Untuk timnya Bang Yan ini Benteng ini Ikut di Ini Desember Baru rencana ya Anak-anak Desember Di Daerah Bogor Di kontes Merah Putih Tapi Kita juga belum tau Tanggal-tanggal berapa Intinya Tanggal Bulan Desember Di kontes Merah Putih SNI Spider Betamine Pasti orang-orang Langsung teringat Cepang HMPK Gitu Memang HMPK Bagus-bagus Nah ini Resep Pakan Dan juga Cara perawatan Untuk khususnya HMPK Itu kayak Bagaimana itu Bang Yan Untuk di Farmnya Bang Yan Sendiri ya Jadi Ini teman-teman Jangan samain Farm yang satu Dengan farm yang lain Jadi ini Untuk resepnya Di Farmnya Bang Yan Aja Kalau untuk Pakan Kita pakai Kutir Kutir Sama jentik Paling itu aja sih Dua Kutir dan jentik Kalau untuk Ngulurin ekor Itu pakai Kutir Tapi kalau untuk Mengencangin Itu pakai jentik Nah Jika mau main Itu dari Pribadi saya sendiri ya Jika ikan mau main Seminggu Kita udah full Kutir Kalau saya Atau Empat hari Mau main itu udah full Kutir Udah gak di jentikin lagi Itu untuk Kalau untuk pelakat juga Kalau untuk pelakat Kita lebih ke Kutir Jarang untuk Ke jentik Tapi kalau untuk Halpun Kita lebih ke jentik Jarang untuk ke kutir Itu aja Kalau untuk perawatan Air Bang Yan Airnya Itu berapa Hari sekali Atau berapa Minggu sekali Kutir khusus untuk HMPK aja Kalau untuk Pelakat kan teman-teman Juga udah banyak Belajar Ada yang seminggu Juga bisa Kuat Nah kalau untuk HMPK sendiri kan Banyak yang Masih bingung Kalau untuk airnya Tiga hari Ganti Tapi kadang-kadang Empat hari Saya ganti Kadang-kadang Dua hari Pokoknya seminggu itu Kita harus Ganti air Entah tiga hari Atau dua hari Atau empat hari Itu harus Paling maksimal Banget sih emang Tiga hari Kalau untuk HMPK ya Karena dia rentan Sama lengket Lengket atau kering Sebutannya Lengket itu Kayak kuncup gitu Teman-teman Jadi memang HMPK kan Ngulur gitu Nah ini Satu lagi pertanyaan Karena ini azan Teman-teman ya Bangian ini Nerima jasa plasma Enggak Di tempatnya Bangian ini Ya Terima Terima jasa plasma Jika Yang plasma Bawa Sepasang Itu Angkut kering Sama ceweannya Juga dibawa Sama female Dibawa Tapi Jika dibawa Lakinya doang Female dari sini Nanti pas Pengangkatan Di pengangkatan Plasma Nggak bisa bawa Female Berarti bawa Lakinya aja Karena Pas nyetak itu Pakai female Dari sini Harga Untuk harga plasma 4000 Satu ekor 4000 Untuk pengangkatan Di tiap Dua bulan setengah Dua bulan setengah Kalau mau 5000 Itu di tiga bulan Paling gitu Oke teman-teman Jadi untuk Sekitaran Tangsel sama Depok Bisa hubungin Bangian langsung ya Ini kita break dulu Karena Azan Asar Teman-teman Sampai jumpa